Hai fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lidah-lidah kita mulut kita tinggal mengucap Allahumma sallim wa sallim alih semakin banyak semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman tapi semakin banyak kita solawat semakin harum ruhnya semakin nenteng orang tuh udah ruhnya ringan sumpek itu hilang ini yang buat orang-orang ini sumpek ga ilang-ilang ruhnya abot kenapa ruhnya abot karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel lengket terus sama bumi ya ketarik ke bumi jadi kena masalah ya semakin berg bergitu repot tapi yang banyak solawat insyaallah ruhnya ringan terbang ruhnya udah ter terbang kena masalah masalahnya ucul sendiri belum ucul ya kenapa ruhnya ini terus kemana-mana karena ringan banyak solawat pada Nabi Muhammad sallallam nah mumpung kita di bulan syaban mumpung di bulan syaban ini bulan khusus buat solawat paksakan diri kita untuk solawat mulai dari yang simple biar jadi kebiasaan terus seumur hidup ajarkan pada diri kita keluarga kita orangtua kita anak keturunan kita pasangan hidup kita sahabat kita tentunya kalau sama orangtua ngajarinya ya pakai ilmu nggak terus bapaknya diparani pak pak kalau bangun baca solawat kalau tidak mambu lho pak anak kurang ajar itu kalimatnya betul tapi kalau begitu namanya anak kurang kurang ajar ya caranya gimana praktek saja bangun baca solawat duduk baca solawat terus di depan orangtua seperti itu sampai nanti orangtuanya itu ketularan paling nggak kan nanya nak kamu kalau bangun kok baca itu kenapa kata Habib Novel biar wangi ya biar wah wangi Habib Novel diajari siapa hadith Nabi karena kalau nggak baca aromanya busuk lebih dari bang bangkeh berarti kalau baca wah wangi nah kalau wangi kan seger sehingga menyegarkan sekelilingnya sekelilingnya jadi segar nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita wilayah kita itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem makanya yang punya suami suka marah-marah ya solawatin jangan suaminya di solawatin Allah masalah sidin Muhammad lo tambah ngamuk Hai jangan begitu caranya maksudnya solawatin Bagaimana kamar biasanya tempat tidur dimana ruangan yang dia biasa marah-marah dimana udah suaminya pergi jenengan disitu salah wangi Allah wangi begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia, mau ngamuk gak punya alat buat ngamuk ruhnya diajak turun gak mau, maunya terbang mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya jadi betah itu nanti solawatin, ini enggak suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk masya Allah podo ngamuk ya, remuk gak ada solusinya satu cari solusi, satu emosi satu cari solusi dan solusinya itu rumah kita ini disolawatin kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin, manapun itu dapur itu tempat kita masak solawatin, biar wangi dapurnya sehingga dimakan nanti beraroma solawat wajib sekarang aromanya macam-macam aroma solawat barokahnya itu luar biasa kelihatannya simple, sederhana pemirsa dimanapun anda berada silahkan silahkan diamalkan ilmu untuk diamalkan bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan wah, nonton youtube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel ajib, nonton tapi gak diamal diamalkan ada yang cerita sama saya ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni solawat ya dilakoni tapi kok rezekinya masih serot saja ya Habib ya tak jawab lah itu dia bisa solawat bisa puasa Dawud itu rejeki itu rejeki yang luar luar biasa yang lainnya duitnya banyak tapi gak bisa solawat ayo pilih mana mas-mas nih pilih mana duit banyak gak bisa solawat atau bisa solawat gak punya duit mesti ngeyel solawat banyak duit takutnya sama duit kok luar biasa nyantai aja gitu loh orang yang rajin solawat itu pasti selalu punya duit enak mana megang duit terus atau ketika butuh ada duit ayo pilih mana saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi lu nyimpen duit itu repot loh ya repot gak megang duit ngantongi duit kan repot tapi enak tau begitu mau membayar terbayar enak gak itu pilih yang mana jadi mesti tetap pilih yang saldonya banyak jamaah ngeyel ya intinya jangan fokus ke duit baca solawat itu bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar luar biasa kok kamu rendahkan solawatmu dengan duit saya udah baca solawat banyak tapi kok rezeki masih seret lah kamu tuh gak sadar kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca solat solawat itu solawatmu dapet jenah yang luar biasa kalau gak percaya mati omong ini ya tapi jangan bunuh diri nerokok artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca solawat terus malekat israel datang menjemput masya Allah suargo masyarakat aja ngomong wah meninggalnya indah ya ketika solawatan betul ya indah dinilainya indah coba ada dua orang duduk yang satu ngitung duit satu baca solawat pegang tasbih sama-sama meninggal dunia omongan masyarakat bagaimana mati ini cik ngitung duit mati ini cik ngitung duit dia meninggal lagi ngitung duit itu konotasinya positif atau negatif konotasinya apa positif atau negatif yang satu meninggalnya lagi solawatan masya Allah sambil dihitung betul konotasinya positif atau negatif nah kamu pilih yang mana meninggal ketika ngitung duit ngecek saldo atau ketika baca solawat pilih yang mana giliran kini baca solawat giliran berikutnya banyak duit setengah nakabih duit berkah amin urib kok dibingung-bingung duit punya duit gak punya duit gak jadi masalah tapi kalau gak punya iman itu masalah ya gak bisa solawat gak bisa istighfar itu mah masalah yang sesungguhnya yaitu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax